Setelah sebelumnya menangkap wanita muda, penipu dengan modus masuk Bintara Polri. Kini giliran sang otak pelaku penerima uang 590 juta rupiah milik korban yang ditangkap polisi. Aksi peremanisme yang dilakukan beberapa oknum biar kolektor semakin meresahkan masyarakat Palembang akhir-akhir ini. Otak penipuan dan penggelapan dalam perkara bisa meloloskan bekerja sebagai anggota polisi akhirnya ditangkap. Pelaku bernama Reski Wahyu Dinata, 26 tahun, warga Kalido di Palembang, ditangkap saat sedang nongkrong di salah satu kafe di Palembang. Pelaku Reski ini ditangkap karena jadi otak pelaku penipuan dan penggelapan uang korban Ida Ratawati yang memberikan uang 590 juta rupiah untuk masuk menjadi polisi. Pelaku menjanjikan korban bisa memasukkan anaknya jadi polisi. Kasus penipuan dilakukan bersama seorang perempuan bernama Amelia yang sebelumnya sudah ditangkap. Penangkapan pelaku dibenarkan oleh kasat reskrim Polresames Palembang yang menjelaskan jika reski otak dari kejahatan kasus penipuan masuk Bintara Polri. Sudah ada satu korban yang melapor karena tertipu saat anaknya tidak masuk polisi. Setelah memberikan sejumlah uang, tidak menutup kemungkinan ada korban lain dari kejahatan pelaku. Karena pertama kita sudah mengamankan terlebih dahulu tersangka penumpuan kawan dari Ida Ratawati ini dengan manfaat efektif ianya memang iminkan bisa memasukkan beberapa orang sebagai anggota polisi. Dengan memberikan sejumlah uang sebaratnya 590 juta kurang lebih. Jadi itu, tapi setelah uang diterima ternyata tidak berhasil atau tidak berhasil, memang tidak didaftarkan ya. Jadi dia lakukan terhadap penerimaan polisi tersebut. Jadi dia melakukan penipuan terhadap korban. Sehingga korban melakukan pelaporan kami, kami telah lanjuti, awal kami sudah mengamankan satu orang perempuan yang perempuan. Nah ini ternyata dari hasil keterangan yang tersebut, otak-otak pelakunya ya misalnya kami ini yang baru mengamankan. Satuan Reskrim Unit Pindera Khusus Pol Reserves Palembang kini sudah mengamankan dua orang pelaku dalam kasus tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameraman Febriansyah, PBTV mengabarkan.